Halo warga detail terima kasih telah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara mengatasi keyboard yang salah fungsi nah contohnya WASD jadi tombol navigasi atau tombol panah terus add jadi titik 2 seperti ini nih fc2 terus ada juga huruf atau angka jadi huruf atau sebaliknya nah terus solusinya gimana Kak langsung saja ke caranya pertama silahkan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih device manager nah di device manager ini silahkan kalian pilih menu keyboard nah pada menu keyboard ini silahkan kalian update tapi sebelum kalian update kalian koneksikan laptop kalian dengan Wifi lebih dahulu jadi pastikan kalian terkoneksi dengan Wifi terlebih dahulu nah jika sudah silahkan kalian update semua keyboard yang ada di driver keyboard ini caranya klik kanan kemudian kalian pilih update driver terus kalian pilih search automatically for driver nah kalian lakukan pada semua driver keyboard seperti ini nah jika sudah silahkan kalian close kemudian kalian restart laptop kalian nah jika sudah restart silahkan kalian cek apakah keyboard kalian sudah normal atau masih belum normal nah jika sudah sudah normal kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya tapi jika tidak normal silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya nah langkah berikutnya nah silahkan kalian buka menu source terus kalian tulis di sini language setting nah jika sudah silahkan kalian klik saja language setting nah jika sudah muncul language setting pada bagian English unit state silahkan kalian pilih titik ini kemudian kalian pilih language option setelah itu silahkan kalian Scroll kebawah nah pada bagian keyboard silahkan kalian pilih at keyboard kemudian kalian Scroll kebawah setelah itu silahkan kalian pilih United State International kalian pilih saja klik ini nah jika sudah silahkan kalian remove bagian ini ya yang US ini kalian klik titik 3 kemudian kalian pilih remove Nah setelah itu silahkan kalian close saja dan silahkan kalian cek apakah laptop kalian sudah normal atau masih sama aja kalau sudah normal kalian tidak usah lanjut ke langkah berikutnya tapi jika masih sama aja silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya nah Nah misalkan laptop kalian masih belum normal silahkan kalian ketik di keyboard kalian atau klik di keyboard kalian fn plus w di klik secara bersamaan ya fn plus w di klik secara bersamaan silahkan kalian klik di keyboard kalian nah kemudian jika sudah silahkan kalian cek apakah sudah normal atau masih sama aja Nah kalau masih sama aja silahkan kalian lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silahkan kalian klik keyboard kalian fn shift dan f11 kalian klik secara bersamaan ya Nah jika sudah silahkan kalian cek apakah laptop kalian sudah normal atau masih sama aja biasanya jika sudah melakukan tutorial ini biasanya laptop kalian sudah normal kembali tapi jika belum normal silahkan kalian update Windows 10 atau video sebelah sekalian ke versi terbaru nah caranya bagaimana silahkan kalian klik klik pada menu source kalian tulis saja Windows update Nah jika sudah muncul Windows update setting kalian klik saja Nah setelah itu silahkan kalian update saja Windows 11 atau video 10 kalian ke versi terbaru Nah seperti itu aja Nah jika kalian terbantu dengan video ini mau klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan seperti bang dan kalian akan terus terbantu dan terbantu dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian tuh masih menemukan kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih selamat menikmati